Mungkin orang belum tahu suasana dan keadaan di sini ya, karena di sini seperti yang kita lihat ini adalah air publik, tenang, nyaman dan damai ya. Makanya ketika ada hal-hal yang membuat suara bising, sekarang tambah ketat lagi di sana ada mobil polisi yang mulai berjaga lagi ya. Masya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hayan Survivor. Kali ini saya dapat tugas lagi dari ketua travel asal Kabupaten Indramayu ya. Jamaahnya minta diajak bolang-barang diaruh di sekitaran kota Madinahul Menawaruh. Jadi sekarang saya cabut, minta izin libur kerja ya. Di depan ini adalah batas tanah harum ya. Start of Harum area di samping jalan ini juga akan dibangun sebuah komplek perumahan sepertinya ya. Ini adalah di bawah bukit bebatuan. Di belakang sanalah kita akan menuju ke Masjidil Harum ya. Ini perjalanan jalan menuju ke Masjidil Harum. Ini yang dinamakan jalan Asisiyah di kota Madinahul Menawarum. Kemudian belakang kanan nanti akan menuju ke Tarik Silah. Oke, kita skip dulu video kali ini karena perjalanan ini membuat saya mabok ya di siang hari ini. Saya itu tidak terlalu kuat di perjalanan mobil kecil seperti ini ya. Bikin mabok, ingin muntah. Di belakang bukit ini ada fish market ya. Jadi kalau sewaktu-waktu libur saya pergi ke pasar ikannya. Karena pasar ikan di kota Madinahul Menawarum ini ada satu yang terbesar di Sipudro ya. Kalau kita lihat menara Masjid di sana itu adalah bukit Jabal Habsi ya. Di sanalah terdapat istana desal ya. Jadi kita dekat dengan pegunungan Jabal Habsi. Dan di depan ini kita akan lanjut ke Tarik Salam. Oh ya, nanti kalau sudah masuk waktunya musim dingin. Insya Allah saya akan pergi mendaki ya. Di tetangga bukit Jabal Habsi ya. Untuk mencari informasi terupdate ya. Di area sana, di bawah Jabal Habsi terdapat area jalan kaki ya. Untuk olahraga di sore hari. Ini adalah Tarik Salam. Beberapa menit lagi kita akan menuju ke Masjid di Lurau. Tarik Salam. Tentang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hotel yang masih diperbaiki mungkin akan menjadi hotel bintang 5 ya karena besar sekali letaknya di area pintu Bapak Selam jadi hotel Mirage Al Salam itu ada di depan saya ya ini dia mobil bus area sini ya nah di tempat sana ada Masjid Talib bin Abi Talib dan inilah hotel Mirage Al Salam hotel ya kita akan masuk lewat pintu sini Assalamualaikum oke sekarang sudah selesai menjelangkan ibadah sholat zuhur ya di Masjid Nabawi dan sekarang kita lanjut menuju ke hotel Mirage Salam ya di samping Masjid Ali bin Abi Talib dan inilah Masjid Ali bin Abi Talib tepatnya di area Masjid Nabawi ya ini juga ada Masjid Al Gumama oke sebagai informasi tambahan ini dia pasar dadakan ya setiap habis sholat di area perhotelan atau pemondokan jamaah umroh yang akan saya bawa ini ini kita akan masuk ke hotel ya dan menunggu jamaah umroh yang datang Alhamdulillah sehat Baji ini orang Bandung nih mana orang Bandung Masjid Allah ya oke kita berada di Masjid Al Gumama ya Masjid yang kemarin ada viral-viral masalah jamaah dari Tarikot Masabandiah ya ini kita bareng Pak Bos travel dari kota Indramayu jangan jalan mau ditanyain Pak Bos ini Pak Bos Alhamdulillah syukuran hari ini pada kesempatan kali ini sudah resmi menjadi travel sendiri ya Pak Bos ini ceritanya gimana Pak Bos sampai di titik ini bisa memberangkatkan jamaah umroh sendiri Alhamdulillah memang kalau memberangkatkan jamaah sudah sudah tahunan sudah tahunan akan tetapi kami masih menggunakan travel orang lain tapi sejak tahun ini tahun 2023 kami sudah bisa memberangkatkan sendiri izin PPU kami sudah keluar dan resmi dari pemerintah sudah keluar masalah jadi kita bisa buka paket sendiri bikin ya ngurus visa sendiri isu tiket sendiri kami sudah ngurus IATA juga sudah punya sertifikat IATA masalah jadi Alhamdulillah semua sudah fix complete jadi siapapun masyarakat Indonesia yang mau berziarah dan bergabung dengan kami silahkan baik dari pihak PPU maupun jamaah itu sendiri cabangnya dari kota mana Alhamdulillah kami sudah ada beberapa cabang di kota-kota tertentu ya khususnya di Jawa Barat ya satu di Kabupaten Semudang kemudian di Kabupaten Janjur kemudian Kabupaten Subang dan sebentar lagi ada di Kabupaten Bandung Barat Masya Allah ini nama travelnya? PT Buana Arta Wisata alamat kami berada di Jawa Jatibarang di Blok tepatnya di Blok Rengas Desa Jatibarang Kabupaten Indramayu nomor teleponnya bisa dihubungin? Insya Allah bisa menghubungi nomor hotline di 0812 1432 7995 Masya Allah bisa menghubungi dengan kontak name Ibu Hajah Salma Khawiria oke makasih informasinya semoga sukses selalu di kesempatan kali ini dan selanjutnya ya Masya Allah semoga tambah banyak jamahnya dan ini sekarang saya sekalian mau menginformasikan tentang Masjid Al-Gumama ini ya disinilah tempat terjadinya yang viral-viral tentang zikir berjamaah oleh Tarikot Nasabandia saya tidak menyalahkan tentang zikirnya ya tapi caranya karena di area sini itu adalah area publik yang sangat dilindungi keamanan kenyamanannya makanya sekarang mulai termasuk situs sejarah ini termasuk salah satu situs sejarah karena untuk mengawali sholat berjamaah Rasulullah awali disini ini sejarah sedikit Pak Haji sejarah Masjid Al-Gumama ya pertama kali saya di Na'bu Bakar disini kemudian Rasulullah sebelum pindah kesana ya untanya itu berjumpa disini oh jadi di Masjid Al-Gumama ini ya tentang sholat istisqo ya ya coba diterangkan minta hujan minta hujan ya istisqo kemudian pada saat musim kekeringan ya Rasulullah melakukan sholat barakat disini ya ini sebenarnya disini tuh tempat yang paling bersedari ya namun kemarin yang katanya di Arab Saudi ini mesti diadakan apa namanya zikir akbar ini mungkin orang belum tahu suasana dan keadaan disini ya karena disini seperti yang kita lihat ini adalah air publik tenang nyaman dan damai ya makanya ketika ada hal-hal yang membuat suara bising sekarang tambah ketat lagi disana ada mobil polisi yang mulai berjaga lagi ya masya Allah barakat Allah jadi kita bukan menyalahkan zikirnya ya jadi walaupun aliran agama apapun yang na'asad debandia ataupun nah datul ulama kalau di masjid nabawi tempat-tempat sejarah lainnya mesti menghormatin peraturan yang ada ya beli bahu haji coba minta pendapatnya yang orang bersikir di area sini apakah memungkinkan atau enggak keadaannya kalau masalah jikir itu dimana aja boleh cuman caranya kita harus menghormati peraturan disini karena peraturan disini hal-hal seperti itu kan termasuk larangan keras bagi mereka karena perbedaan aliran mashab ya disini kan semuanya bermacam-macam aliran bermacam-macam mashab manusianya juga itu jamaahnya kan dari seluruh dunia yang membedakan itu jadi bukan yang menyalahkan orang bersikir tapi caranya yang yang disalahkan karena kita saling menghormatilah karena kita disini sebagai tamu jadi kalau tamu itu ya menuruti peraturan majikannya masa tamu malah apa sih menyalahi majikannya nanti yang jadi majikan itu marah seperti ini contohnya sekarang sudah ada polisi yang berjaga disini ya emang sehari-hari tetap ada cuman sekarang beginilah keadaannya ada yang menjaga keamanannya ya karena disini ini adalah area publik yang mesti dijaga kenyamanan dan keamanan masyarakat jadi istilah dimana bumi kita pijak disitu langit dijungjung bener kan bu Haji jadi kita hanya mentaati peraturan yang ada di Saudi oke kita jalan menuju ke mau apa namanya ngasih tahu ini adalah Bapak Sunaryo Sunaryo asal dari Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu ngomong-ngomong Bapak K kerjaannya di rumah apa Alhamdulillah saya bekerja di Kuli Bangunan di Bos KB Putra Masya Allah saya bekerja mulai dari tahun 2011 sampai sekarang Alhamdulillah dengan kesabaran dan keikhlasan kami bisa berangkat Umroh sekarang ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah seorang Kuli Bangunan bisa pergi ke Tanah Suci menjalankan ibadah Umroh itu sesuatu yang luar biasa Masya Allah menabung selama berapa tahun saya menabung yang tidak tahu yang penting Alhamdulillah Allah memberikan rezeki dan memanggil kita untuk berangkat atau mendatangi kota Mekah dan kota Medina itulah kehebatan dari panggilan dari Allah untuk pergi ke Tanah Suci karena untuk bisa pergi ke Tanah Suci itu bukan mereka yang mampu tapi bagi mereka yang dipanggil saja oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lebih jelasnya Bu Haji Nani ini soal panggilan haji ini Bu Haji Nani apa untuk orang yang kaya saja atau gimana kalau panggilan itu Allah tidak akan memanggil orang yang mampu tapi memampukan orang yang dipanggil jadi jangan takut kalau seandainya punya keinginan dan punya cita-cita untuk melaksanakan haji dan umroh itu rezeki itu datangnya dari mana dari mana saja yang penting kita punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk berjiarah ke sini kebanyakan orang itu aku hanya punya segini punya ketakutan sendiri nantikan untuk umroh nanti saya gimana untuk haji saya gimana padahal itu istilahnya jangan takut karena semuanya karena Allah bukan karena apa-apa itu karena Allah kalau kita sudah dipanggil ya mau tidak mau kita harus siap segalanya jangan takut jangan takut kita tidak akan bisa makan jangan takut kita akan bisa susah tapi insya Allah semuanya akan diberikan rezeki yang bertambah dan bertambah lagi dan bertambah lagi itu ya ini tadi Bapak Kem mendik ayo kita jalan menuju ke sana